Selamat malam, salam sejahtera, bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai semua orang tahu yang ini bukan lagi tentang Najib, tapi yang ini tentang kapal LCS RM9 billion, 6 billion sudah dibayar yang tak siap-siap lagi hari ini paling mengejutkan Malaysia apabila dokumen yang telah diklasifikasikan rahasia itu telah pun dinyah rahasiakan sehingga hari ini terbongkar satu pendedahan luar biasa yang aku fikir akan membuatkan Zahid Hamidi tak akan lena tidur malam ini kerana penafian Zahid Hamidi sebelum ini mengatakan beliau tidak ada kaitan tidak adil dikaitkan dengan beliau kerana beliau katakan beliau tidak ada kaitan dengan kapal LCS akhirnya dokumen yang ditulis oleh tangan Zahid Hamidi sendiri akhirnya didedahkan dengan arahan sila laksanakan dan surat itu adalah surat niat untuk BNS akhirnya orang kata seperti pepatah Melayu lah sepandai patah itu apa yang melompat akhirnya jatuh ke tanah juga dan yang lebih menarik adalah gika pendedahan-pendedahan yang akan membuatkan kita terkejut adalah gika dokumen-dokumen yang akan membuatkan kita tak sangka langsung karena kemarin telah didedahkan dan telahpun kita ketahui bekas panglima TLDM telah didakwa di mahkamah karena didakwa salah guna uang dalam kes LCS ini tetapi ramai netizen mengatakan itu hanya ikan bilis jerung sebenar on the way untuk didakwa aku pikir setelah penyah klasifikasian dokumen ini akhirnya akan tetap ditangkap jerung itu tak akan terbiar jerung pasti akhirnya seganas-ganas jerung pun akan tertangkap juga tapi yang menariknya malam ini adalah satu laporan sulit yang kita terima daripada media yaitu subcontract yang baru tubuh 45 hari sudah buat tuntutan sebanyak RM178 juta tidakkah itu satu perkara yang macam mengejutkan yang aku rasa tak logik langsung lah aku pikir hairan lah bayangkan subcontract yang baru ditubuhkan baru dibuat apalagi ya baru mula kerja 45 hari terus buat tuntutan RM178 juta yang aku hairan kenapa baru 45 hari ditubuh sudah boleh buat tuntutan RM178 juta yang aku tahu kalau subcontract ini dapat contract mereka telah mempunyai satu nilai modal untuk pusingan dan tidak perlu lagi mereka membuat satu tuntutan yang belum dimulakan kerjanya tapi apa ceritanya jom aku nak ulas anda dengar baik-baik dan anda share video ini biar semua orang tahu dan biar semua orang menangis kedapatan kebelakangan ini kerajaan PAS UMNO Bersatu cuba mengalih perhatian dari isu sebenar yang menimbulkan kemarahan rakyat mesin propaganda PAS UMNO Bersatu yang diketuai Datuk Seri Najib Tun Razak cuba meyakinkan rakyat bahwa tiada penyelewengan berlaku hanyalah kelewatan projek aku pun tak percayalah sehingga kini Najib belum lagi sendiri belum menjawab soalan-soalan pokok saya utarakan sejak saya mendedahkan butiran projek LCS yang mengesahkan ada penyelewengan pertama kenapa reka bentuk dan kelas kapal LCS diubah di saat akhir dari yang telah diluluskan yaitu dari kelas Sigma yaitu daripada Belanda kepada kelas Gowin Perancis kedua siapa yang lebih berkuasa dari Menteri Pertahanan ketika itu Zahid Hamidi yang boleh mempengaruhi keputusan ketiga kenapa kontraktor utama Bosted Naval Sivyad BNS melantik subkontraktor berlapis-lapis adakah untuk menyembunyikan penglibatan DCNS yang ada reputasi dan skandal terdahulu berkait dengan Najib keempat kenapa kos untuk dua pakej utama naik harga dua kali ganda dari RM397 juta kepada RM1.2 bilion apabila melalui dua lapisan subkontraktor kesemua ini melibatkan dua bentuk keputusan utama pertama keputusan teknikal berhubung pilihan reka bentuk dan teknologi kapal perang yang berubah dari kelas Sigma kepada kelas Gowin kedua keputusan keuangan peruntukan dan pembayaran yang sepatutnya tertakluk kepada semua pekeliling perbendaharaan yang mengawal selia urusan tuntutan dari kontraktor dan subkontraktor umum mengetahui bahawa keseluruhan takbir urus keuangan negara dipandu dan dikawal oleh satu set pekeliling perbendaharaan yang pada prinsipnya menekankan perkara-perkara berikut pertama kontraktor perlu dilantik dari kalangan pembekal yang paling layak berdasarkan keupayaan teknikal dan harga pada harga yang terbaik kepada kerajaan kedua kontraktor perlu mempunyai kekuatan keuangan dan aliran tunai sendiri untuk menjalankan kontrak ketiga bayaran hanya boleh dibuat mengikut kemajuan projek dan dibayar secara berpatutan mengikut peratusan projek dilaksanakan seperti yang dipersetujui mengikut dokumen kontrak yang dimeterai dengan kerajaan maklumat dalaman mengenai urusan tuntutan dan bayaran berhubung projek LCS menunjukkan kesemua perkara satu hingga tiga yang saya sebut telah dilanggar ada bukti yang menunjukkan sama ada kontrak kerajaan dengan BNS tidak mengikut peraturan keuangan pekeliling perbendaharaan ataupun pembayaran dibuat tanpa mengikut kemajuan projek yang melanggar pekeliling perbendaharaan bayaran-bayaran besar dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan peruntukan disediakan oleh Kementerian Keuangan Menteri Keuangan semasa projek LCS diluluskan dan bayaran-bayaran awal dibuat adalah Najib sebelum ini kita tahu bahwa sebanyak RM400 juta dari bayaran pendahuluan projek LCS untuk membayar hutang lapuk BNS perkara ini sepatutnya melanggar peraturan keuangan mengikut pekeliling perbendaharaan yaitu bayaran pendahuluan sesuatu projek hanya boleh digunakan untuk projek itu jika kita membuat pinjaman sekali lagi sekalipun bank hanya akan membenarkan pinjaman dikeluarkan bagi tujuan pinjaman itu diluluskan hari ini saya ingin mendedahkan satu lagi pembayaran yang tidak mengikut prinsip-prinsip di dalam pekeliling perbendaharaan kertas siasatan dalaman projek LCS menunjukkan bahawa subcontractor lapisan kedua membuat tuntutan sebanyak RM 178 juta sebagai yuran memulakan kerja pada hari yang sama ia dilantik sedangkan pada ketika itu subcontractor ini ditubuhkan 45 hari sebelum itu device sebelum ini melaporkan CED ditubuhkan ditubuhkan pada 23 Februari 2012 iaitu 45 hari sebelum ia dilantik sebagai subcontractor lapisan kedua untuk pakej utama bernilai RM 1.2 bilion Rintitan peristiwa mengenai bayaran yang melanggar prinsip urus takbir pekeliling perbendaharaan adalah seperti berikut 9 April 2012 BNS melantik CED sebagai subcontractor bagi subcontractor bagi dua pakej utama bernilai RM 1.2 bilion 9 April 2012 CED melantik CED sebuah syarikat yang baru berusia 45 hari maafkan saya baru berusia 45 hari sebagai subcontractor bagi dua pakej yang dianugerahkan oleh BNS CED membuat tuntutan sebanyak 9 April juga 2012 CED membuat tuntutan sebanyak RM 178 juta sebagai iuran memulakan kerja pada hari yang sama ia dilantik sebagai kontrakter lapisan kedua transaksi transaksi sebegini merupakan satu penyelewengan yang melanggar peraturan pembayaran kementerian keuangan sebagai menteri keuangan pada ketika itu Najib mesti menjawab bagaimana sebuah kontrakter yang hanya berusia 45 hari boleh membuat tuntutan berjumlah RM 178 juta dari projek pertahanan utama negara penyelewengan penyelewengan beginilah yang menyebabkan BNS akhirnya tidak mempunyai dana walaupun telah dibayar kerajaan dan projek tergendala sehingga tidak ada satu kapal pun siap hingga ke hari ini ditulis dan diulas oleh Rafi Ziramli Timbalan Presiden PKR sebelum kita berpisah jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kapal tak siap-siap ini Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati Terima kasih.